selamat menikmati yang udah lama ketemu waktu di sbsd lagi di acara nah sekarang baru dateng lagi udah lama menghilang loh ada bang anes apa bang nama instagramnya? betainajikati udah lama juga gak pernah ketemu udah lama nih gak ketemu nih guys gimana bang anes gak salah yang penting sehat dulu sekarang iya wadah kosong ini buat di rolling iya tapi ini berkurang banyak ya dari yang dulu ya iya dulu ada 5 rak om di sebelah sana ada 5 rak terus dipindahin kesini rakyat gue jual ya karena sekarang kan kondisi lagi begini dikurang-kurangin dulu om, hampir setengahnya gue kurangin ini kosong emang abis dipartain itu mau naik soalnya baby giant, kita mau masukin baby giant gitu lagi banyak apaan om di rumah di rumah plakat sih om ada 1-2 ekor giant lah sama hahmun sih hahmun itu untuk yang paling berapa lah om denger-denger hentai dagang di Jatinegara iya dagang Jatinegara cuma kalo untuk sekarang lagi gak masar dulu jadi di rumah aja banyak beberapa yang tau juga kalo itu ke rumah kalo gak dia DM atau leha langsung oke untuk alamat rumah gimana om kalo saya di Pulau Gebang Permai Cakung, Jakarta Tumur nah ini temen-temen bisa liat di deskripsi ya kalo yang deket-deket daerah Cakung kalian bisa mampir barangkali ada yang minat ntar liat aja di deskripsi guys ini banyak kosong ini juga bingung juga nih ya orang seadanya nih yang om bilang Jayen Jayen itu yang mana om Jayen HPK yang katanya ember nanese ini pengen tau juga oh Jayen? Jayen di ember kamu masih di ember ya? iya lagi di ember kalo ini pelakat-pelakat berarti ya? ini mah pelakat apa jalau kue kuper GKC ya? GKC sama tapi ini hasil beritanya om Bazu sendiri kan? iya ini yang enggak tapi gua plasma om oh plasma iya plasma di orang yang gua beliin dulu kan dekat itu dari Thailand ini udah silangan yang ke 2 mana? ini iya ini jaya-jaya nya ya rata-rata masih di BO 4 lah 4 sampai 4,5 iya kan om Bazu kan juga sering kan bikin konten perawatan air ikan tapi sebenernya pertanyaan gua sih om kan semua punya teori masing-masing iya gitu tapi seberapa penting air itu kalo air pump atau air tanah menurut om yang paling ini yang mana? kalo jujur aja kalo air pump gua gua belum tau karena gua gak pernah makan air pump iya kalo gua pakenya disini kalo gak di farm yang di rumah itu air sumur dari sini air sumur iya air sumur langsung kita kasih garam dan ketapang sama ini ketrakor hehehe karena tuh pengalaman juga om maksudnya kalo di rumah gua kan air pump iya nah pernah ada yang beli ternyata dia air sumur terus? gak cocok karena gua dulu pump gua selalu ndepin oh ndepin iya jadi sekarang gua nyoba gua ekstrimin kadang-kadang gua ekstrimin jadi langsung pake supaya nanti kalo orang yang belikan gua gak terlalu ini gak terlalu rajin atau apa gak kaget gak kaget ikannya disini juga ekstrim ini langsung gua pake dari sumur tapi kita kasih garam sama tetrakor itu pasti ya pasti ini ketapangnya terakhir kayak gini nih ini udah dindepin om di toples misalkan gua mau naikin ikan udah tinggal masukin doang gitu tinggal nambahin doang ketahapan tapi kalo tetrakor bukan yang setau gua sih banyak yang bilang juga gak bisa pake berapa hari iya gak bisa dua hari harus enggak kalo pakenya over dia kayak berkabut jadi di toples dia keluarin tuh keliatannya kayak ada putih-putihnya gitu kan kalo lu pake dosisnya satu bag ini biasanya kita pake cuma satu om karena untuk pencegahan satu kapsul itu gak apa-apa ya itu gak apa-apa nih ini dia nih hari-hari oh berarti sebenernya di dosisnya dosisnya kalo dia buat ngobatin pasti dua hari harus diganti karena akhirnya kayak kabut kalo buat ngobatin ikan yang sakit ekornya rusak tapi dia kalo diterapong itu berarti kan ikan secara-cara ngobatin nempel di badan dong ya apa gimana dia nempel di badan berarti kan oh kalo itu kan kita campur dia pake berarti gak ini banget ya dia ke ini ya iya dia soalnya sistemnya kalo gua tanya dulu ada anak formasi beli ikan bang gua di apotekernya dia bilang gua ada loh tetrasiklin pernah gua gerus 500 mg gua kasih cupang cupangnya sembuh jadi di tetraklor ini ada namanya bahannya tetrasiklin nah gua tanya tetrasiklin ini apa itu antibiotik bang buat unggas kenapa bisa buat ikan nah itu dia makanya yang orang-orang masih pada bingung kita kan cuma ngikutin senior yang ada disini gua contek yang namanya pake ini gak maksudnya kan kadang-kadang gua juga sendiri misalnya kalo ngeliatin temen-temen bikin ada dia punya ramuan apa kadang-kadang buat kita gak cocok oh gak cocok nah itu dia kadang-kadang jadi harus kita pinter-pinter juga gitu iya bener airnya ya kondisi air kan di setiap rumah-rumah beda-beda kan sama tempat lokasi cuaca itu penting banget sih jadi maksudnya kalo misalkan temen-temen pun lihat di siapa dimanapun dapat info ini coba dikit-dikit dulu jangan langsung ekstrim omlazu kan segitu tapi misalkan kalo di temen-temen harus lebih dikit lagi atau harus lebih banyak lagi oh bisa-bisa emang kayak gitu sih gitu ya kalo disini gua biasa aja nih kayak gini itu gak sampe kabut-kabut banget dikit nih gua baru mau ngasih makan tancing beweknya iya kan dari ini yang itu dari kulkas dingin yang beku iya makan setiap satu try kalo setiap hari semuanya udah makan pelet kasih makan kok gue gak pernah pake pelet pernahnya baby shrimp tapi baby shrimp itu buat burayak ini nih itu juga kalo kita gak ada kutir kita kasih burayak nih ini baby jayen nih sebulan setengah nah ini gua kasih baby shrimp kalo misalkan gak ada kutir kalo untuk ukuran 16 dolar sebulan setengah segini masuk normal apa kurang? ini jayen kurang kata gua masih kurang? iya karena ini jayen kalo pelakat satu setengah bulan ini gak mungkin biasanya dua bulan iya bisa dua bulan lebih agak telat kagak telat nih ini harusnya masuk botol botol sama jadi kemarin lebih ke kurang progresi ganti area yang kurang atau makannya lebih ke kurang makan oh makannya kurang nih ini kan gua bagi dua kena jadi yang kecil-kecil ini yang gede-gede nih yang gede-gede tuh ada yang mati juga cuma jadinya gak banyak emang ya paling 100 ekoran ini base cooper ya om? ini jayen cooper sama bester om kayak gold kalo ente ini biasanya keliatan base cooper dia ini WP platinum induk aneh disilang sama cooper jadi kayak metallic gitu kemungkinan parkournya juga banyak berarti ya kalo gak ilmu banget ya ya pokoknya kita sih nanti nyari foam ini gak? nyari foam ini ikan-ikan SNI kalo warna kita bodo amat tuh belakangan oke guys ini kita mau kedatangan tamu juga nanti satu depan hari dari Pasar Minggu kita lagi nungguin nih sekarang ngobrol lagi ya sekarang ngobrol Alhamdulillah hari ini ada yang dateng jadi kita bisa sering-sering ngobrol-ngobrol lagi tentang ikan cupang oke guys nah kedatangan satu lagi nih jadi ini udah kenal nih om iya om siapa om? arena 23 beta 23 beta farm aneh om saya ini muridnya om sama tapi ini muridnya om lazua boong boong ini suhu-suhu nih guys hari ini ya lagi yang mana ngumpul udah nyari juu jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar tentang kontes kebetulan ada abang Arya sama abang Anes nah abang Anes tadi mau nanya apa nih abang Anes tentang kontes saya kan dari sisi yang awam kontes cuman suka nongkrong di tempat kontes iya iya kalau di kontes om Lanzu ada grup-grupan juga ya pemain-pemain pemain tim lah pemain apa iya maksudnya kan kayak omni pemain lingkungan iya ini ada grup juga kalau melaju kan mungkin suka solo atau ngirim ngirim siapa gitu kan kalau gue jatuhnya single single player iya single player karena gue ada tim gue gak ngabung paling gue numpang disana gue nitip disana disini gitu kalau misalnya mainnya di daerah dia yang handling nah kalau om berarti sekarang mahanya sekitar Raja Boletabek Jawa Barat atau sampai luar Pulau Jawa juga kalau luar Pulau Jawa tetep nitip kalau gak sampai nitip sama kalau masih di jabat di tabi kok gak selalu sama tim tapi ada juga nih gue kan gak tau nih ada juga emang ini tim nih atau grup atau apa yang dikut kontes tuh selalu targetnya gece targetnya hadiah utama siapa sih gak mau gece siapa gak mau gece siapa gak mau gece penilaian lalu untuk gece itu kan agak kibat ya om ya maksudnya kalau kita yang main sendiri ini kan harus punya berapa ekor ikan kan supaya bisa menuhin poin kan nah sebenernya gitu kan gimana sih kalau se gini aja deh om jelasin untuk orang awam bahasa enaknya lah gitu kalau main ikan ya mengkalurikan power yang kita yakin ya poin kan gitu bisa naik di awet bang jadi gak gak bisa masuk tim juga single player juga bisa single player juga bisa yang penting punya berapa ekor nah gak gak perlu banyak bang tapi kan lebih power ya pilih nanya-nanya sama siapa yang lebih memahami itu itu gak gak kalau gece champion itu mah harus bawa ikan banyak berarti harus grup atau gabung ya karena kan kalau gece champion boleh tuh hadiahnya kan luar biasa waktu itu terakhir kan mobil gabungan biasanya bang ya nah jadi gini bang Anes biasanya tuh ada gabungan misalkan tim abang Ari sama tim abang Anes tim siapa punya tujuan sama nih mau gece bareng nah gabungan tapi nanti pakai satu nama iya biasanya kayak gitu populasi satu nama jadi kita cari misalkan di depok SNI gabungan depok yang sana sama sini tapi mainnya keluar gitu gabungan cari gece kayak saya juga kalau saya kan berarti namanya seller kan terkadang nyaflok ikan dari mana nyaflok ikan dari mana terkadang saya berpikir wah ini kayaknya masuk nih buat main nih feelingnya iya kayaknya kalau secara teori kan ada kan baca-baca lah dikit-dikit kan cuman kalau kayak gece gitu ternyata warna tuh ngejelimet juga dalam arti ngejelimet gak bisa ini ternyata walaupun kita lihat foamnya ini kan kalau SNI ya kita bisa lihat nomor satu kan foamnya dulu ya kan gorsal caudal ini ya kan kalau kalau IBC kan detail waktu walaupun ini gini tapi ternyata kalau ini gak ada ya udah gak bisa terus kayak kemarin sempet ada kayaknya yang punya dorsal dorsal belakangnya tuh kayak ada apa gitu jadi ternyata kalau ini buat taruh itunya itu gak apa-apa gitu kayak saya pikir coaknya coak coak ini dorsal ini jadi buat taruh ininya saya juakan dorsal ini padahal itu sebenernya gak apa-apa kita memang buat ternyata aja terlalu lancai gitu kaya banget gitu sepertinya sebenernya kontes ini seru om Lazu gitu cuman gue sendiri pun kadang-kadang om misalnya punya ikan bagus nih orang suka gitu kan dia ikutin masuk atau apa nanti aja gak ngomong doang ternyata kenapa gue yang mainin sendiri gitu kaya-kaya gitu jadi gitu tapi memang kontes ini tapi kalau saran om nih untuk yang teman-teman penyelanggaran atau pemain untuk kontes harusnya gimana sih atau bagusnya bagaimana sih kedepannya nih entah SNI entah IBSI penyelanggaran apa pemain ini? penyelanggaran dulu pertama penyelanggaran gitu kalau juri kan relatif ya kan juri kan mengikuti dia dipanggil dimana kan iya betul kalau buat penyelanggaran emang lebih ditutupnya lebih trofi ya dalam artinya gimana trofi? lebih cakep lah kita kan mengkontes bayar semangatnya om kalau pialanya bagus kita semangat kadang-kadang pialanya tapi kayak beberapa ini jalan trofi juga ada beberapa merk apa pengen buat trofi juga gue rasa udah yang kayu apa tuh yang didesainnya kayaknya lebih ini itu menurut om masih kurang? itu yang kalau bahan-bahan itu malah bagus iya iya kayak ini yang di seningkir yang di jawa kan ada kencuk 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 eh biasa juga aku udah sih juga aku sekarang udah mau kalau sekarang akrilik akrilik tipis lagi tipis jadi untuk penyelanggaran penyelanggaran dari main iya trofi yang bagus yang gede biar player-player baru bisa tapi memang kalau gue lebih ini lagi om mikir ya kenapa nggak kontes jupang kalau memungkinkan dananya trofinya kayak orang-orang yang kontes arwana apa yang kayak gitu keren gitu cuma tahu ya kan tapi jadi sponsor langsung kita tungguin aja lah suaranya konsep nih bikin kontes nih kan iya 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 siap support iya gitu terus kalau untuk pemainnya kalau pemainnya ya biasa-biasa aja ya maksudnya harus lebih apa lagi maksudnya semangatnya gitu atau kalau lu perasa kalah terus kan ada kan wah setiap ini gue kalah mulu nih kayak kondangan aja jadinya kontes ya kan lebih banyak belajar lebih banyak belajar berarti harus sering main ya harus sering saya juga nih penggunaan seni bisa om lazu melajar di bbc bisa ke om ya om juga open ya maksudnya kalau bisa tiba-tiba gue om gue main gue mau om opi om om belajar om buku iya sekarang udah handphone om lapet kalau om lazu pengalaman ya om apa maksudnya yang berkesan gitu pernah mungkin handing sendiri atau apa kan dari jaman dulu kan pasti udah pernah ikut terus perbedaan dulu kontes dulu sampai sekarang menurut om kita bicara kalau om kan SNI gitu kan kalau di SNI ya kalau lu mau ikut kontes lu dateng sih ke arena agak gimana ya kalau misalkan kita nitip sama orang kita gak tahu pembelajarannya om biasanya kalau misalkan setelah kontes nih misalkan ikan kita gak menang nih disitu kan ada nantrengannya ya kan apaan halnya kurang ekornya tanya jawabnya ada om di sesi sesi telakir nah menurut gue yang penting dari kontes itu gitu kita harus hadir di telakir tuh kenapa kok ikan gue gak masuk gitu disitu ada notenya nah itu pembelajaran tuh yang gak dapet dari mana-mana dapetnya di kontes doang biasanya diajarin jadi ya gimana ya kalau udah lu masih sibuk ya kan handle handle terbaik di SNI ya kan jadi yang mau gak mau yang mau om ini nih gue belajarnya om ini nih jadi-jadi ya kan ya kan